kita lihat guys, gawat guys, kok ada skiddy kamera men ya, ya, guys, berapi semua nih waduh, sensei harus bikin pahlawan nih agar desa kita tidak hancur dari skiddy-skiddy kurang hajar itu guys ya speaker man, asuya sensei udah dateng gak guys? serang dia speaker man suara apaan tuh guys? waduh, udah kayak gempa sensei jadi bangun nih guys parah sekali nih jangan-jangan, segini toilet berulah lagi waduh, sensei takut nih guys yaudah, sensei intip dulu ya kayaknya suaranya dari sana guys kita lihat guys gawat guys, kok ada skiddy kameramen? perasaan kameramen kan baik itu kok jahat guys ya? waduh, dia menuju ke sini tuh, tuh, tuh kan, tuh kan villager pura-pura tidur waduh, dodol, dodol tuh sana ada skiddy koca malah dia pura-pura tidur waduh guys, kampung kita dalam bahaya nih kita harus segera selamatkan kampung kita tuh kan, dia aja udah kabur tuh guys malah pura-pura tidur koca gaming, koca gaming waduh yadalah, sensei keluar dulu guys waduh, dudol lelah kan apa tuh guys? waduh, waduh, waduh ya, ya, guys berapi semua nih waduh, pantesan aja warga kamerame disini koca kenapa dulu bak? itu, lagi ada penyerangan skiddy toilet itu datang lagi ayo semuanya, kita kabur kabur, 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 kabur guys, ada penyerangan katanya ya kita harus cepet-cepet kabur nih waduh, bapak lupa mana dia nih? parah, mungkin dia lagi tidur guys karena ini masih subuh guys ya awel guys, kita kabur guys waduh, ada penyerangan waduh, dia sini guys kabur, 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 kabur waduh, waduh, waduh sensei harus kabur nih guys belum sensei dimakan kiri toilet toilet itu tambah kuat guys ya jadi toiletnya sekarang sudah tambah kuat mungkin ulah profesor kurang ajar itu guys ya katanya profesor itu punya penemuan baru katanya sih speakerman menjadi jahat guys ya berarti kalau speakerman jadi jahat lo ada pahlawan dong guys waduh, sensei harus bikin pahlawan nih agar desa kita tidak hancur dari skiddy-skiddy kurang ajar itu guys ya ya hari sudah semakin pagi nih sensei harus buru-buru coba, 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 coba sensei harus bikin boss speakerman disini ya jadi kita lawan aja menggunakan speakerman guys karena speakerman itu bisa mengeluarkan jurus musik yang sangat kuat guys ya jadi semuanya bisa auto-tuli dan dia bisa meningsoin ya nih guys sudah, kita bakal coba bikin speakerman dulu disini let's go jadi sensei ratakan dulu ini ya karena ini mengangu banget guys jadi sensei butuh lahan yang sangat luas karena speakerman yang sensei buat ini adalah mega speakerman dia salah satu pahlawan yang terkuat kita guys karena yang kameramen kemarin sudah dicuci otaknya ya jadi dia semakin jahat guys dan kita harus mengalahkan si kameramen itu menggunakan mega speaker man yaudah sekarang kita bakal bikin disini dulu is ya yang pertama sensei butuh blok warna merah untuk membuat bajunya ya lalu ada putih untuk sabuknya dan hitam untuk jelananya guys nah sensei butuh ini aja jadi guys sepatunya sama dengan yang kemarin kita bikin blok kesini tiga dan di belakangnya lagi tiga-tiga guys ya lalu belakangnya kita tutup jadi dua dan di atasnya ada warna putih jadi sepatunya itu fantopel yang atasnya warna putih guys ya kalau yang kemarin itu warna coklat guys dan sekarang kita bikin yang beda daripada yang lain guys dan kita tambahkan atasnya lagi dan kita extrude bagian atasnya nih guys lalu kita bikin kakinya naik seperti ini guys jadi dia memakai telana panjang gitu guys ya nah udah nih guys jadi kakinya dari besar menjadi kecil ya karena di atasnya ini pahanya disini lututnya dan dibawah sini kakinya ya dan kita bakal copy paste kesini guys jadi kita bakal bikin yang seperti itu juga disini ya nah kakinya sudah jadi guys jadi ini bakal menjadi speakerman yang terbesar guys tuh liat kakinya aja sudah mencapai gunung apalagi badannya guys tambah besar guys ya oke lah sebelum itu guys pastikan kalian lag dulu sepanjangnya sampai 10 ribu lag itu ya oke atau mencapai 1 juta lag guys agar sensei semangat lagi bikin konten build seperti ini guys dan menjadi orang yang pro builder di minecraft yang setuju jangan lupa kalian komen di bawah guys ya let's go kita bakal naik lagi dan kita bikin badannya disini guys nah jadi kita pasang garis tengah badannya dulu ya jadi badannya lurus seperti ini guys jadi sensei bakal coba bikin yang seperti bina rangka tadi guys ya jadi kita pertama-tama bikin rangkanya dulu nih sampai disini ini kayaknya udah pas guys ya eh kurang 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 lagi dikit lagi dikit nah lagi satu guys dan kita bikin pundaknya dulu ini berapa nih aduh sensei gak ngitung guys yaudah kita kira-kirain aja nih jadi dia lewat dari yang di bawah sini ya karena yang di atas itu biasanya dadanya lebih lebar daripada pinggangnya gitu guys jadi sensei bikin yang seperti ade rai yang punya otot-otot besar gitu guys ya wah kurang nih guys lagi tiga kayaknya nih nah udah guys jadi tujuannya berotot besar itu agar si speaker man ini bisa mukul-mukul para si segini toilet itu ya jadi sensei bikin yang abina rangka nih jadi kita pojokin kesini nah gini kayaknya nih nah udah guys udah keliatan tuh keliatan kayak ada otot-ototnya gitu ya jadi sensei bakal bikin seperti itu juga disini nih yang sebelah kiri nah udah guys jadi seperti ini aja udah keliatan seperti berotot-otot guys ya next kita bakal bikin rangka dari kepalanya guys jadi kepalanya ada di sebelah sini ya sensei bikin pool seperti ini dan di tengah-tengahnya ini ada kepala speaker yang utamanya jadi speaker ini ada 5 guys ya di depannya 3 dan di belakangnya lagi 2 jadi sensei bakal extrude dulu ini ya karena ini butuh waktu yang lama guys jadi sensei bakal percepat video ini guys let's go speaker man asya sensei mega speaker man nah mumpung bangunan sensei udah kelar sensei bakal cepet-cepet bikin lasernya ya jadi lasernya itu ada di tengah-tengah sini guys nah jadi dia nebak-nembak musuh melalui badannya ini dan nanti dia bakal mengeluarkan ulti ultinya berupa musik-musik yang sangat dajal dan musuhnya datang dia auto mendengarkan musik-musik yang sangat viral dan sangat mematikan guys jadi kita bakal extrude top nah udah guys menjadi lambang laser nanti sini nih dan dia bakal meluarkan laser melalui ini guys dan trot langsung auto kabur speednya ya nah terakhir kita bakal pasang levernya dulu guys jadi kita kasihkan tombol agar dia bisa mengeluarkan laser guys ya jadi tombolnya itu dari sini nih dari sini kita kasih dua lever dan kita bakal aktifkan jika skiditoilet itu mulai bermunculan ya nah hari udah malam guys udah kedengeran suara skididi banyak banget nih guys eh wih udah dateng gak guys wih di laser lagi waduh pancur guys guys berapi-api semua tuh waduh gawat nih saya harus aktifin mega speaker warnanya guys ya nih saya aktifin dulu nih let's go kita aktifin kita pencet serang dia speaker man wih kabur dia tuh wih ada yang kena pantatnya wih skiditoiletnya mati semua ternyata jurus speaker mannya ini musik yang sangat keras guys ya semuanya ketakutan tuh dan auto ketar ketir mereka guys ha dan hari pun sudah terang guys ternyata para skididi dajal itu sukanya nyerang malem-malem kalau udah siang gini tidak ada yang kesini guys wuh untung saja ya wah udah hancur semua nih guys kampung sensei hancur tapi ngomong-ngomong Pak Luba mana nih wah jangan-jangan masih tidur dia nih guys dimana Pak Luba ya Pak Luba dimana Pak Luba waduh orang perang-perang malah dia gak ada guys kemana lupa ingin nih yaudahlah sensei liat-liat dulu nih dimana kena Pak Luba ya nah kayaknya itu guys itu ada berat merah ya wah Pak Luba bangun Pak Luba woy eh ada apa sen malah tidur ada skiditoilet tadi Pak eh mana skiditoiletnya sini biar Bapak aja yang lawan Bapak bukul dia mana dia ayo ayo bukul apaan udah hancur skiditoiletnya udah pergi dia pulang Pak dia takut sama bangunan sensei tuh liat tuh bangunan sensei speakerman yang paling besar di dunia Pak woyah besar banget tuh San woyah keren sekali keren dong Pak Luba tidur tadi Pak tadi tuh ada skiditoilet skiditoilet listrik dan juga robot Pak bahkan tadi yang megakameramen pun ada Pak jadi dia menjadi jahat gawat sekali San kirain kameramen baik malah jahat ya iya dong Pak jadi dia udah dicuci otaknya Pak sama profesor skiditoilet itu Pak makanya sensei bikin yang besar seperti ini Pak agar desa kita bisa dilenungi ayo Pak sini Pak sini Pak kita liat ke speakerman Asia sensei nih liat tuh gede sekali wih keren banget tuh San mantap mantap emangnya itu ada jebarannya San belum Pak tapi rencananya sensei mau challenge nih sama Pak Luba nih jadi challenge head and seek sesuai request subscriber Asia sensei nih wah ini bagus ke sen siapa takut jadi kita bakal challenge head and seek sekarang ya oke dan Asia sensei sekarang bakal kasih jebagannya lalu sensei bakal mumpet di bangunan ini Pak ya sensei bakal kasih jebagannya dulu Pak ya kabar a few moments later yaudah sensei bakal bikin dulu jebagan-jebagannya guys jadi jalan masuknya adalah kesini dan ini adalah ruangan pertama guys jadi ruangan pertama ini dia harus menemukan tangga ini menuju ke ruangan berikutnya dengan cara yaitu jangan salah pilih button jadi disini sensei udah punya tombol-tombol yang jadi ini adalah tombol racun dan ini ada tombol yang listrik guys ya lalu yang terakhir ada tombol TNT haha Pak Luba auto meninggal kalau salah pilih guys jadi disini ada tombol listrik dan deket sini ada tombol beracun jadi Pak Luba bakal pilih di deket tangga ini ya pasti dia ngiranya yang paling deket adalah ini guys dan dia pencet langsung kena tombol beracun guys ya nih kita coba dulu nih kalau Pak Luba salah pilih ya auto langsung tewas haha auto mening suai Pak Luba guys dan ternyata dia adalah disini guys jadi kita kasih TNT ya Pak oh iya kan semuanya udah isi jebah kan guys jadi disini yang benar ya ini TNT nih kalau kita salah pilih bisa meletak nih jadi sensei pakai lever yang benar guys kita taruh disini klut auto kebuka pintunya lalu dia harus parkur melewati tembok-tembok ini ya iya dan disini ada lantai 2 jadi di lantai 2 ini berisikan jangan salah pilih chest jadi di mood ini ada chest yang dajal guys ada chest kosong ada chest ender portal lalu disini ada yang paling dajal juga TNT chest haha chest pun bisa jadi TNT guys dan lava chest jadi kita pakai yang ini aja guys ya kita pakai lava chest disini lalu TNT chestnya ada disini dimana ya disini aja guys jadi dia harus memilih alat-alat yang bisa menghancurkan block ini guys ya jadi sensei bakal taruh TNT disini ya tapi TNTnya nge-blink TNT palsu nih guys dan TNT yang benar jadi sensei bakal taruh TNT blink dan juga TNT yang benar disini guys waduh malah kepencet koca koca gobel salah 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 sabar 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 aduh kepencet guys ini dipencet sekali malah semuanya kebuka chestnya koca koca mungkin ini ngebak guys nah dan dia harus menghancurkan dinding ini ya lalu ketemu ke rintangan berikutnya disini sensei kasih sulker dajal jadi ini sulker yang bisa nembak-nembak guys ya padahal dia sulker guys tapi bisa nembak ini ya jadi sensei bakal kasih sulkernya disini dan disini guys tuh nanti dikiranya hadiah guys kita kasih sign dan isi tulisan sulker isi hadiah keberuntungan padahal ini bisa nembak guys dan dia harus naik kesini nih nah pada saat dia nembak bapak lubak bakal terbang melayang dan dia harus memilih salah satu pintu dari dua ini guys jadi antara dua ini yang benar adalah yang di kanan dan yang di kiri ini salah guys ya jadi disini malah ada cunggu cunggu disini parah dan di jalan yang salah ini sensei bakal kasih gantung of ban-ban yang terbaru guys nih kita kasih nab-nab lena spider jadi ini model yang terbaru ya iya nah ini guys ada bekecot kita kasih bekecot haha kita taruh disini bekecot wah banget guys oh my god ini bekecot atau apa? koca kok gede banget badannya gak tau parah terus ini yang spadernya apa? wah spader beneran nih guys jadi kita bakal oh naik dia koca parah jangan naik malah bangun dia turun wey turun 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 koca koca sensei kasih blok aja nih sensei kasih blok aja nih dia naik koca blok 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 aduh mudah-mudahan aja dia tidak naik lagi nih karena dia tadi tidur ya dan yang terakhir adalah disini guys jadi jalan keluarnya dia lewat sini ya lalu dia bakal menemukan ring tangan lomba nih guys jadi sensei bakal ngumpet di sebelah sana tuh jauh disana dan bapak lubak bakal ngejar sensei ya dengan cara memakai elitra yang sensei sediakan ada tapinya guys tapi elitra bapak lubak nanti bakal kena prank karena elitranya bakal naik ke atas ke langit dan dia bakal jatuh guys ya jadi dia tidak bakal bisa mengejar sensei guys yaudah kita bakal taruh chest disini nih ada dua elitra nih jadi yang palsu itu adalah fake elitra dan yang asli elitra biasa kita bakal taruh disini jadi elitranya ada dua nih sensei pake satu dan dia pake satu yang palsu guys oh iya sensei lupa ngasih ini guys nah sini nih biar dikiranya dia dapet armor guys ya kita bakal taruh disini nih padahal ini bisa hidup guys kita bakal coba hidupin hidup lu lah mati dia kocak hidup boy hidup boy kok gak mau hidup atau sensei harus mode survival kayaknya nih nah kita modus people terus tembak kita hidup dia kan bukan bukan sensei dibunuh sama dia kocak kocak bapak lupa auto ketar ketir jadi bapak lupa harus terbang guys caranya seperti ini nih ya terbang oh bisa guys bisa guys bisa bisa jadi bapak lupa harus terbang ke arah bendera itu guys tapi sensei ngasih dia elitra yang palsu kita bakal cari bapak lupa dulu nih let's go nah guys jadi ini udah mulai guys ya jadi sensei bakal ngumpet di dimana nih sensei bakal ngumpet oh sini aja guys di bendera garis akhir nih di lupa lupa harus kesini menggunakan elitranya itu guys tapi sensei bakal curang guys sensei bakal pake item yang bisa menghilangkan diri jadi ini ada topi ajaibis ya nah begitu dipake langsung hilang guys nih itemnya pun gak keliatan nampak udah selesai pak oke kan nah kita masuk nah ini jalannya guys eh tulisan apa nih pake mode survival waduh disuruh pake mode survival nih guys gimana jalan aja nih turun aja lah jangan sampai salah pilih pintu katanya kelantai 2 ada tangga oh itu tuh guys bapak buka aja pintu ini gampang sekali ayo yo waduh apa nih waduh kena pagi ini waduh rancang nih guys waduh siap 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 apa nih pusing waduh pusing wah ternyata ini jebakan guys gak bisa tuh kita coba yang sebelah sana aja guys oke ah kayaknya jalannya ini nih aduh 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 waduh 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 pasra aja aduh nah ini jalannya guys kita buka ayo wah gimana nih oh naik guys wih nih ada parkur tuh tapi ada jalan samping nih samping aja lah gampang sekali nih pak keluar samping nah udah nih guys kita naik waduh malah curang dia parah parah nah bapak bakal naik nih wih ada cas ini guys tulisannya apa tuh kita baca hancurkan blok putih ini mau kayak hitam oh disuruh ngancurin blok putih ini guys wah ada cas yaudahlah bapak buka aja kita buka waduh dadah gua sakit aduh bapak lupa kena cemakan lava ya guys maaf gari oh itu cas yang bener guys parah itu lava ternyata yaudahlah kita buka oh pake TNT ternyata kita ambil semua nih wih ada TNT blink juga nih apa nih ya gak tau tanya yang tanya saya adahlah kita pasang semuanya guys kita pasang kot kita hidupin yang mana nih yang di atas aja dulu nih kot panas aduh 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 panas panas kok lama banget ya parah apaan tuh eh yang dibawa tuh kenapi koca aduh 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 ternyata yang di atas tuh TNT palsu guys ya bapak mati dua kali ya apa sih ya di lepas lepas di dua kali ayo pake jumpa nyawamu lagi tiga apa nih dia keberuntungan wih di yaudahlah kita buka guys tetapi ini mencurigakan guys kayaknya ini jebakan ah bapak cari yang sebelasan aja kayaknya itu yang asli nih ayo pake apaan tuh waduh panas parah parah eh wih ada pintu di atas guys oh mungkin jalannya ke pintu itu yang bener wah nyata apa lupa pinter juga dia guys terbang dia koca apa lupa terbang kita naik ayo kita naik aduh panpan semua parah parah ternyata bapak lupa meningsoi lagi guys dia salah pilih lubang nyawa dia sisa lagi dua eh pak lanjut pak oke waduh ternyata jalannya disana guys yaudahlah ke sana aja oke let's go oh ini jalannya guys bener wah gimana sensei nih gak tau dimana kamu sen maju aja pak sensei ada di bendera itu pak yang jauh sana masa yang itu guys jauh banget wah diseberang tuh iya pak jadi lu ambil aja elitra yang ada di chest pak nanti lu bisa terbang kesini iya oh iya terbang kan pake elitra iya 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 tapi bapak lupa bakal ambil armor dulu nih bapak lupa ada musuh guys ambil eh 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 aduh putar 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 aduh bapak lupa ada di ternyata aja aduh aduh ya iya 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 i Wah kasihan Luba Injin malah jatuh guys Dan Bapak Luba Injin gagal Nyawanya habis guys Padahal udah yang terakhir dia bakal nemu Sensei disana guys ya Gagal lupa Waduh curang banget tuh Sen Banyak banget jebagannya nih Makanya Pak jangan anggap remeh Oke guys Oke sekian dulu episode kali ini ya Jadi Bapak Luba sudah kalah di jebagan Hight and Seek Asia Sensei guys Dan pemenangnya adalah Sensei Jadi di next episode siapa yang setuju Kita bakal Hight and Seek bersama Ucing Oyen Super Dede dan temen-temen lainnya guys Nanti kita troll juga Yang setuju jangan lupa kalian komen di bawah ya Oke guys Jangan lupa kalian like, komen, dan subscribe channel kita berdua Sampai jumpa di video berikutnya Bye bye